Yudo Margono tegaskan pembebasan pilot susi air secara persuasif. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa pihaknya menggunakan pendekatan secara persuasif dan tidak melakukan kekerasan dalam upaya pembebasan pilot susi air yang disandera KKB pimpinan Egy Anuskogoya. Sebab, kata dia, penggunaan kekerasan dalam upaya pembebasan pilot susi air Kapten Philip Mark Mehertens dari tangan KKB hanya akan membawa kerugian bagi masyarakat. Dia menegaskan pula bahwa upaya pembebasan pilot berkebangsaan Selandia baru itu terus dilakukan dengan berkoordinasi bersama sejumlah pihak. Sebelumnya, Senin 4.09, Pangdam 17, Cenderawasi Majen TNI Izak Pangemanan menegaskan tempat persembunyian KKB pimpinan Egy Anuskogoya telah diketahui, namun pihaknya masih menunggu niat untuk membebaskan pilot susi air yang disandera. Pilot Philip Mark Mehertens disandera sejak tanggal 7 Februari lalu sesaat setelah mendaratkan pesawat milik susi air di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain menyandera pilot, Egy Anus dan kelompoknya juga membakar pesawat tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!